Singgah, singgah, kolo singgah, pan sumingkah, turgokolo sumingkir. Wawasan cerita cekak, kan dijudul, kolo singgah, kasrat jening, irul es budianto, sugeng midangetaken maturnu. Koyau wengi-wangi sadurungi, tembangkuwi balik ke perungumaneh ing wengi iki, asale Ugo Podo. Saka umah joglo tilas duwee mbah proje, sing saikiwis dituku, landi nggoni sarjito. Wargo anyar, pindahan soko seragen. Mbah opo jalaraneh, kurungutembung mau wargo ing kiwotengeneh podo kresah kresuh dewe. Keporo malah ono sing arep ngelabrak sarjito. Murih orang nembangaki tembangku wimaneh. Krungu kresah kreswe wargo sing podo ngumpul ing posrundo pojoan umahku, lan arep ngelabrak sarjito. Aku kepekso krengkang krengkang ngadek soko linca ing emper. Banjur melaku walon-nalon tumuju posrundo. Senatian ing batin, aku ya gungun lan takon takon dewe. Gini ya wargo anyar kuwi, tan sah tetembangan koyongono. Nanging aku urasa rujuk yang wargo keneh arep tu mindak main hakim dewe. Ngelabrak sarjito, mung amargo anggoneh nembang. Mbah sing sabar. Atini dileremake di seh. Wong mung amargo kurungutembang koyongonu wae kok ndada kresah kresuh. Petentengkan lan malah arep ngelabrak barang. Tembungku sawisi ono ngarpi wargo sing isih podo kresah kresuh. Lerempie Thomas. Tembangku wimaring res-resyati wae. Wangsulane tito. Tonggawetan umahku. Nembangku ya keno keno wae. Lireh utawa ngeng-ngeng ngono lo. Laiki kok ora. Kaya kaya disengaja murih tonggaw tanggane podo kreungu. Semauti keli. Wanganyarkui janjane ngerti ora. Kewira tembang pingit. Lian biasane ditembang ngake ing waktu waktu tinamtu wae. Upamane kanggo miwiti sawi jening keperluan utawa upocoro penting. Ngiringi budale layan. Minungko tulak balak utawa ritual meligi sing ditembang ngake. Dining wong lanang. Naliko bujuni lagi ngandut. Melaiki ora. Wangger nembang wae. Parman sing biasa neura sukih gunem. Uga melu ngomong roda dawa. Aku sejati ni ya gumun. Gineo sarjito. Sing durung suwe manggon ing kampungi dewe iki. Kok sabun wongi tangsah nembang ngake tembang kuwi. Wangsulanku alon. Mulane. Tangguh mengerteni apa sebabnya dewe ini nembang ngake tembang kuwi. Beciknya dilabrak wae. Ditaukoni apa karpi. Suaranya tito. Saiki keperungu rodo banter. Sabar disik toh. Ngagak kuwi perkara gampang. Nanging durung mesti bisa ngerampungi masalah. Wisgini wae. Sesuk utawa kapan sarjito ngga parah nane. Ngga tako nane apa karpi lan tujuwane dewe ini nembang kuwi. Kerungu tembungku sing koyangono. Embuh apa jalarane. Warga sing maune podo kresah kresuk. Lan petentengan banjur meneng. Ora cemuwit maneh. Ora gantalan waktu banjur podo ninggalake posrundo. Sore naliko langite padang. Aku nyela ake moro menyang umai sarjito. Ngerteni tekanku. Dewai sing waktu kuwi kebeneran. Lagi lungguan ing pendopo umai. Banjur gage-gage ngadek mapak lan mangga ake tekanku. Sepurane mas. Senatian wis meh sesasi aku manggun ing kampung kene. Nanging nyatane. Aku durung kau bersonjo menyang dalemi tonggo ing kiwotengan kene. Eh, saiki malah kedisian panjenengan. Sing wis rawuh merene. Tembunge sarjito mbuka rembuk. Sawise aku lungguh kursi penjalin. Ing pendopo umai. Mera popo mas. Ndi sing lunggar wae. Wangsulanku enteng. Aku karo sarjito banjur cerita ngalur ngidul ngenani opo wae. Klebu cerita ngenani dewe e sing kudu ninggalakes ragin. Lan banjur pindah menyang kampung ku. Kismoyoso. Krono umai kena gusur proyek dalantol. Anggun ku cerita karo dewe e. Kaya kaya ora ono pedate. Malah kadang kalo diselingi guyon barang. Sing gawe gayenge pirembukan. Mas sarjito. Ya nora kabotan. Aku arep nyewun perso. Gineo wis pirang pirang wengi iki panjenengan tan sah nembang kolo singgah. Aku banjur takon koyongono jumboh karo tujuanku teko ingomai. Kerungu pitakon ku sarjito ura agi wang sulan. Panya wange malah tumancep marang usu ing duvure. Opo no sing salah yang aku nembang aki tembang ku wimas. Pitakone genti ditujuh aki marang aku. Ura mas, ura ono sing salah. Keno keno wae. Jenenge tembang lumrah yang ditembang aki. Nangeng. Gineo panjenengan tan sah milik. Lan nembang aki kolo singgah. Sing manut ujare simbah-simbah. Kelebu sawi jening tembang wingit. Aku kepingin dudah tembang lawas ku wimas. Saswini iki tembang kolo singgah. Koyo koyo wis oranate kocap. Lan dilele akit dinning bebraian jowo diwi. Tembang kuisa iki arang keprungu. Ing antarane. Yokrono anane penganggep singkoyongono. Diarani wingit. Lan jentau tembang kuwi keprungu. Palinga sing nembang aki golongane wang sepuh. Lan kuwi wai mung ditembang aki. Ing waktu-waktu dinam tu. Iki kanyatan singgono mas. Aku renyambungi. Mung manggut-manggut dewe. Krungu tembungi. Yang nawa e dewe. Ora gelem dudah lan ngangkat maneh tembang warisani leluhur kuwi. Genah tembang kolo singgah bakal leilang. Anak putu bakal kangelan gole ilang cahe. Opa ra eman. Karomane. Ing tembang mau sejati ni ugo ngandut dungo panyu wunan. Mureh antuk keselamatan. Ditu haki sokopang gudu. Opa wailan bisa nentermake hati. Opa panjenengan yudwe panyu wunan. Lan hati rumong sotenternal ikon nembang kolo singgah. Pitakonku sakkennane. Krungu pitakonku singkoyongono. Dwe e ora gage gage wang sulan. Panyawange malah lumepas menyang pelataran sing direnggane kembang lanwitwitan liyane. Nangeng ora suwe banjur ke prungu tembunge. Kuwi mesti. Iki kegawa lelakon singgak alami mas. Jelantre. Aku nyobo njaluk ngerti. Aku nembang kolo singgah kaya singgak lelakoni sametoro mengi iki. Kejabok kepingin dudah warisani leluhur. Sejak ini juga kegawa sokobang rasaku dewe. Aku durung bisa nombok kanyatan singkudu ndak emah. Gineo. Ceritane dowo mas. Cekak alase. Nganti sak iki. Aku kaya kaya durung bisa nombok pepestan singkono. Pepestan yang urip singkudu ditinggal anak bojo. Ngepasi menyang pesisir segoro kidul. Sawetoro waktu kebungkor. Bojo dan anakku singmungsiji. Katut kegulung umbak segoro kidul yang sangarpe meripatku dewe. Dan disini lagi bisa ditemu ake sedihnya selisih kedatian. Dan seorang ceto. Aku nembang kolo singgah. Uga kenggung ngelipur periing atiku sing nganti sak iki. Durung bisa ngelalek ake kedatian mau. Ujari sarjito keperungu lirih. Sakala aku kaget kurungu tembunge. Orangiro babar pisan. Yang sarjito namai lelakon pahit koyongono. Mungkaru panjenengan sejati ini lelakon iki ndak cerita ake mas. Muga-muga ceritane lelakon ku iki. Mungkandek ing panjenengan wae. Ojo nganti wargo liane nganti ngerti. Munda kedawa-dawa. Lan yang dirembuk malah nambahin loro lanjarme ati. Aku angles uratigo takon maneh. Wengi iki yaku rodo telat mangkat rondo kampung. Awet kudung ngetaraki jagong bujuku luwih disik. Menyanggoni konco nyambut gawe sing lagi duwe gawe mantu. Durung suwe aku teko lan lungguan ing buk ngarepos rondo. Soka kadoan katon kledangit itu lan keli. Sing melaku sajak pesusu nyedai pernak ku. Pie mas, kabare tonggohanyar kuwi. Pita kone tito sawisi lungguh ngejeri aku. Aku ragimang suli. Yang batin aku bisa ngagapi. Yang pita kone tito. Oralion jaluk katerangan sing ceto. Nganane kesaguanku sing arp nemoni sarjito. Kepingin mengerteni gineo wargo hanyarku bisa benungi tangsah nembang kolo singgah. Katerangane piye mas. Keli uga banjur tangkon ngerti aku. Orang gage-gage awih wang sulan. Biasawahi. Orangano singkudu di masalah hake. Wang sulanku cekak. Aku kepingin ngerti. Janjane opo tujuane dewe esa benungi tan sah nembang. Kolo singgah kuwi. Tembungnya tito maneh. Aku meneng sedelo. Unjal ambegan. Dwe esa benungi tetembangan kuwi. Oralion mungkepingin dudah. Tembang lawa sing sa ikiwis arang ke prungu. Salah si jene ya tembang kolo singgah kuwi. Tembungku saban jure. Semoga orang belaka angke opo sejatine. Singwis di alami sarjito. Opo nalar. Yang tujuane koyongono. Nanti saban wangi kudu nembang ke tembang kuwi. Ojojo. Dwe duwi tujuane sece sing di selama rake. Klik rambul gunem. Opo salah. Kanti coro koyongono. Nggak kira lumrah wai. Uang bong jene nge nembang. Lan pandu kamu sing koyongono. Nggak kira orang mulih nalar le. Manut gagapanku. Dwe emungkepingin dudah tembang lawas. Sing sa ikiwis arang ke prungu. Wai wai. Di tolan klik banjur meneng. Ura takon maneh. Senadian soko polatane kaya kaya isih onuseng dipikiran ke. Ura gendalan waktu. Uang luru kuwi banjur ninggal lagi posrundo. Baliminyang umay dewe-dewi. Waktunya merambat alon. Nanging ajek. Ngerti ngerti jam ing posrundo. Wisnu dohake jam si jiwengi. Aku karo tonggo cacah loro sing kejibah rondo. Isih tugur melean. Singgah singgah. Kalo singgah. Panasumika. Tumadaan aku kurungu wong nembang kalo singgah senajian wong capet-capet. Lan ora let suwe. Banjur disusul suarane wong bengok rodo banter. Nengah-nengahe aku niling ngake asale sumoro lan mikir sopa wong sing nembang lan bengok kuwi. Meripatku banjur peruh sawotoro tonggo sing sajak kesusu. Melaku tumuju umay tito. Gendeng penasaran aku uga banjur njerantral menyam umay tangga ku kuwi. Bapake bocah-bocah turung suwe anggone mapan turu. Ngerti ngerti ngelindur nembang lan banjur geru-geru sajak ku weden. Sing jalari aku mbengok iki mau. Mbengi murni bujuni tito. Marang tanggo teparu. Sing ko bermerta ake ing umay wong ikui. Kampung iki janjane on wapato. Durung mandeg umunku marang tanggo anyar. Sing tang sah nembangake kalo singgah. Sa iki malah titong lindur. Uga nembangake kalo singgah. Hmm aneh. Aneh. Kandane keli. Karo kresah kresu dewe. Sing weng ikui uga teko ing umay tito. Lah ra opato. Aku rak wis kondong. Yang tembang kalo singgah kuwi. Ura kena digawe dolanan. Semau teparman sing adek ura adosoko keli. Aku rakumecap opo-opo. Ketong batinku takon takon dewe nyipati kahanan. Yang kampung ku sa iki. Kaya kaya tembang kalo singgah kuwi. Ngawawa wadi. Lain misteri sing kududu di wudari. Kaya kalan invasional nabah disni. Kya teperman kuraavatiragh kuhi. Kya teperman kura sama sai hakk.